Dalam melaksanakan kegiatan TMMD reguler 110, Kodim 0714-13 tidak hanya fokus ke sasaran fisik saja, melainkan juga melaksanakan kegiatan sosialisasi protokol kesehatan di sekolah. Pihak sekolah pun mengapresiasi kegiatan TMMD tersebut. Pihak SDN 1 Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang mengapresiasi kegiatan TMMD reguler 110, Kodim 0714-13. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Sekolah Kustiani. Ia berpendapat jika adanya anggota Satgas datang ke sekolah merupakan hal yang sangat bagus. Kedatangan anggota Satgas tersebut untuk memberikan sosialisasi dan imbauan terkait sosialisasi protokol kesehatan di sekolah. Dalam kesempatan tersebut, Kustiani pun menunjukkan beberapa fasilitas protokol kesehatan di sekolah. Fasilitas yang ditunjukkan ialah adanya hand sanitizer di ruangan kepala sekolah, tempat cuci tangan untuk guru dan lainnya. Kami, cuman ya kalau mau maksimal ya karena keadaan pandemi, anak-anak juga tidak maksimal, jadi ya itu sudah cukup bagus untuk ditindaklanjuti ke depannya. Jadi beliau juga ada koordinasi, juga memberikan arahan-araan ke SD kami. Walaupun sebenarnya kami juga berharap lebih, tapi karena kondisi pandemi, kita kan juga tidak dapat. Karena nanti kalau sampai kita mengumpulkan anak-anak, kemudian nanti kita dianggap melanggar peraturan. Sementara itu Kustiani pun menambahkan, jika saat ini anak yang datang ke sekolah ialah hanya untuk mengumpulkan tugas. Dengan pengumpulan tugas ke sekolah tersebut merupakan jalan tengah, jika ada kendala belajar daring yang terganggu dengan kondisi sinyal. Sebab posisi SDN 1 Ketapang dinilai masih termasuk kawasan perdesaan.